Budidaya jeruk siam bagi pemula agar cepat berbuah Hampir semua orang menyuka jeruk Dari tua, muda, sampai anak-anak Selain rasanya yang menyegarkan Harga jeruk cukup murah Sehingga paling banyak dijadikan pilihan konsumsi buah Harian bersama pisang atau pepaya Di Indonesia, kita mengenal banyak sekali jenis jeruk Yang lokal maupun yang impor Beberapa kalangan mengatakan bahwa jeruk impor rasanya lebih enak Dan kualitasnya lebih baik Tetapi, nyatanya buah jeruk lokal masih paling digemari Salah satunya yang paling banyak dikonsumsi oleh pasar lokal adalah jeruk siam Jeruk siam atau populer dengan sebutan jeruk keprok Termasuk jenis jeruk manis Ada dua macam yang dibediakan secara luas di Indonesia Yaitu citrus nobilis, far, mikrokarva yang kulit buahnya berwarna hijau kekuningan Dan citrus reticulata blanco atau common mandarin Yang kulitnya buahnya berwarna kuning jingga Disebut jeruk siam karena asal mula jeruk ini berasal dari siam atau Thailand Di negara asalnya jeruk ini disebut som kinwan Di Indonesia, jeruk siam pertama kali dibudayakan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1936 Beberapa sentra budidaya jeruk siam yang masih berkembang sekarang Antara lain di Pontianak, Garut, Jatibarang, Palembang, Riau, dan Sumatera Utara Tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tanah dan lingkungan yang berbeda Sehingga jeruk siam yang dihasilkan pun tidak sepenuhnya serupa Masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas sekalipun secara garis besar sama Ingin membudidayakan pohon jeruk siam sendiri di kebun atau di rumah? Caranya tidak sulit Anda juga dapat menanam jeruk siam di dalam pot Berikut langkah-langkah penanaman perawatan jeruk siam agar cepat berbuah Karakteristik dan morfologi jeruk siam Pohon jeruk siam termasuk tanaman berkayu keras Batangnya tumbuh tegak, berbentuk bulat, atau setengah bulat Tajuknya perdu dan sangat rindang Cenderung tumbuh rendah dan melebar Tinggi pohon jeruk siam yang diliarkan bisa mencapai 8 meter Ada pohon jeruk siam yang dibudidayakan Terutama untuk tujuan komersil Tingginya rata-rata 2,5 meter sampai 3 meter Untuk tanaman jeruk siam yang merupakan hasil okulasi Tingginya ditentukan oleh batang bawahnya Jika batang bawahnya berasal dari jeruk jenis Japanese Citron Rata-rata tingginya 2,7 meter Lingkar batang 18,8 cm Dan tebal tajuk sekitar 1,9 meter Sedangkan jika batang bawahnya berasal dari jenis rock lemon Tingginya rata-rata 2,7 meter Lingkar batang 3,2 meter Dan lebar tajuk sekitar 2,2 meter Tekstur batang sedang warnanya coklat Bercabang banyak Jeruk siam dari jenis C Nobilis memiliki durian Memiliki duri kecil pada cabangnya Sementara dari jenis C Reticulata umumnya tidak berduri Bentuk percambangan cenderung melengkung ke atas Perakaran jeruk siam meliputi akar tunggang dan serabut Akar tunggangnya panjang Sementara akar serabutnya berjabang pendek dan kecil Jika tanah tempat tumbuhnya subur dan gembur Akar dapat tumbuh hingga mencapai 4 meter Akar cabang mendatar dapat mencapai 6-7 meter Tergantung pada banyaknya unsur hara dalam tanah Daun jeruk siam berbentuk bulat telur Atau oval, atau jorong, atau ellipse, atau lanset Memanjang Panjangnya antara 4-8 cm Lebarnya sekitar 1-5 cm Merupakan daun tunggal atau unifoliate Bagian ujungnya merencing Sementara bagian pangkalnya tumpul Permukaan daun Bagian atas berwarna hijau mengkilat Dan bagian bawahnya hijau muda Urat daun menyebar sekitar 0,1 cm Dari tepi daun Tepi daunnya bergerigi Batang dan daun dihubungkan oleh tangkai daun Sepanjang 1,4 cm kurang lebih Tangkai daun bersayap Sangat sempit atau kecil Sekitar 0,8 x 0,2 cm saja Sehingga dapat dikatakan tidak bersayap Bunganya berwarna putih bersih Berukuran kecil Merupakan bunga yang lengkap terdiri atas ovarium atau bakal buah Kepala putih Kepala putih Kepala sari Berada di ujung batang Muncul dari ketiak daun atau pucuk ranting yang masih muda Pada saat musim bunga Bunga akan muncul beberapa hari setelah pucuk daun tumbuh Biasanya musim bunga terjadi pada bulan September dan November Buah jeruk siam berukuran sedang ukuran C nobilis rata-rata Bobotnya 7,75 gram per buah Sedangkan jenis C reticulata mencapai 130-250 gram per buah Ukuran idealnya 5,5 x 5,9 cm Bentuk buah bulat atau bulat pipih Ujung buahnya bundar dan berpusar Bagian atas kadang berkerah atau berlekuk Sementara dasar buahnya Bagian bawah cenderung datar atau berleher pendek Kadang berkonde Panjang tangkai Buah kurang lebih 3 cm Diameternya 2,6 mm Kulit buah tipis mengkilat Permukaan halus berpori Kadang berminyak Warna kuning atau hijau kekuningan Menempel lekat pada daging Biasanya kulit mudah dilepaskan atau dikupas Ketebalan kulit antara 2-3,9 mm Namun kadang cukup rekat sehingga sulit dikupas Daging buah tebal Teksturnya lunak dan berserat halus Banyak kandungan air Rasanya manis asam seger Warna kuning Juring buah terdiri dari 10-14 bagian Mudah dilepas Ada yang rapat aroma buahnya tidak terlalu tajam atau sedang Tiap buah jeruk siam memiliki 20 buah biji berukuran kecil Bentuknya ovoid dengan warna putih kekuningan bersifat poliembryoni Ketiledonnya berwarna hijau Tiap pohon rata-rata dapat menghasilkan 7-8 kg per buah Tanaman ini berumur cukup panjang yaitu hingga 8 tahun Syarat tumbuh Jeruk siam termasuk tanaman yang mudah beradaptasi Dapat tumbuh dimanapun selama tanahnya gembur dan subur Serta drainase yang baik Sebab meskipun memerlukan cukup banyak air Akar tanaman ini tidak boleh tergenang Pertumbuhannya akan optimal pada ketinggian sampai 1-700 mdpl Suhu antara 25-35 derajat celcius Dan curah hujan rata-rata 1000-2500 mm per tahun Kategori tanah yang disukai adalah tanah humus atau kompos Dari jenis tanah latosol ataupun andosol Dapat pula ditanam di tanah aluvial atau posolik Dengan perlakuan teknologi budidaya yang khusus Kebutuhan akan sinar matahari sangat banyak Langsung penuh sepanjang hari Atau paling tidak selama 5 jam sehari Kelembapan tanah yang dikendaki minimal 80% derajat keasaman Atau pH-nya sekitar 5,5-6,5 Tegalan atau tanah dengan kemeringan maksimal 30 derajat Dapat menjadi tempat tumbuh yang baik Begitu pula lahan pasang surut ataupun lahan kering Caranya adalah perlakuan teknologi budidaya yang baik Pembibitan Seperti halnya tanaman-tanaman buah yang berbiji lainnya Jeruk siam dapat diperbanyak melalui biji Atau generatif Perbanyakan dengan biji memiliki beberapa keuntungan Yaitu 1. Perakaran yang lebih kuat Sehingga tanaman lebih kokoh 2. Bibit dapat diperoleh dalam jumlah banyak sekaligus Dan ketiga biayanya lebih murah Akan tetapi kelemahan cara ini adalah Tanaman baru belum tentu memiliki sifat yang sama dengan indukannya Dan pertumbuhannya lebih lambat Sehingga masa berbuah pun lebih lambat Metode perbanyakan dengan biji Memerlukan teknologi kultur jaringan Untuk mendapatkan bibit yang lebih baik Teknologi kultur jaringan Merupakan suatu proses Menumbuh dan memperbanyak sel Jaringan, organ, atau protoplas pada kondisi steril Salah satu contoh penerapan teknologi kultur jaringan Yang dapat dilakukan terhadap jeruk siam Adalah metode in vitro Yaitu dengan merendam biji di dalam larutan JPT Golongan auksin sebanyak 2 ml per liter air Dan polietilene Polietilene Glikol atau PEG Sekitar 6.000 Sebanyak 5% Tujuannya untuk mendapatkan bibit Yang tahan hama dan penyakit Tahan terhadap cekaman kekeringan Dan dapat tumbuh seragam dalam waktu yang lebih singkat Sayangnya metode ini sangat mahal Teknik-teknik vegetatif seperti cangkok atau steak Dan sambung atau okulasi Merupakan teknik perbanyakan yang lebih murah Dan lebih menguntungkan dari segi waktu Bibit jeruk siam yang diperbanyak dengan teknik ini Sudah dapat berbuah dalam 1-2 tahun dan mencapai masa produktif sesungguhnya Mulai berumur 2-3 tahun Kelemahan teknik cangkok adalah akar tanaman kurang kuat Sehingga tanaman kurang kokoh Untuk mendapatkan tanaman yang berakar kuat Cepat berbuah dan memiliki sifat identik dengan induknya Bibit yang diperoleh dari perbanyakan sambung atau okulasi Merupakan cara yang paling tepat Pilihan calon batang bawah Untuk teknik sambung atau okulasi sangat penting Cara lain yang lebih praktis adalah dengan membeli bibit Apalagi jika Anda menghendaki menanam jeruk siam Hanya sebagai hobi atau koleksi di rumah Pastikan Anda membeli bibit di tempat penjualan yang terpercaya Bibit yang baik, bersiri sehat, batangnya lurus dan kokoh Daunnya tampak segar dan rindang Bebas dari hama dan penyakit Perakarannya banyak Bibit yang siap tanam berumur minimal 5 bulan Atau tingginya mencapai 60 cm Pengolahan lahan dan persiapan media tanam Sebelum memasuki penanaman Terlebih dahulu lahan harus dipersiapkan Bersihkan lahan dari tanaman yang sudah mati Gulma atau tanaman pengganggulanya Dan sampah Gemburkan tanah sedalam kurang lebih 30 cm Dengan bajak atau cangkul Jika Anda menanam di kebun yang cukup luas Dengan tujuan komersil atau dengan cangkul Jika Anda menanam di pekarangan rumah Campur dengan pupuk kandang Kemudian ratakan Buat gundukan tanah berukuran 1 x 1 x 1 meter Lalu gali lubang tanam dengan diameter 50 cm Dalamnya lubang sama dengan diameter lubang Diamkan selama beberapa hari Agar mendapatkan sinar matahari Paparan sinar matahari pada lubang tanam Dapat mematikan mikroorganisme yang merugikan Jika pH tanah belum sesuai Tambahkan kapur dolomit untuk meningkatkan pH tanah Atau belerang untuk menurunkan pH Ketika menanam jeruk siam di kebun Di komersil Perhatikan jarak tanam antara 4 x 4 meter Sampai 5 x 5 meter Tergantung pada luas lahan Pengaturan jarak tanam penting mengingat Kelak tajuk tanaman lebar dan rindang Tanpa pengaturan kebun akan sangat lembab dan kurang cahaya Apabila Anda memilih pot sebagai tempat penanaman Pilih pot berdiameter minimal 50 cm Tujuannya agar tanaman tidak perlu sering diganti potnya Pastikan pot yang Anda miliki Lubang drainase Ada Jika tidak Anda dapat menambahkan lubang di dasar pot Menggunakan bor Siapkan media tanah Tanam Berupa tanah gembur Tingkat keasaman 5,5 x 6,5 pH nya Campurkan dengan pupuk kandang dan sekam Perbandingan ketiga bahan tersebut 1 x 1 x 1 dapat juga menggunakan tanah formulasi khusus pot Yang banyak dijual di toko-toko tanaman Setelah beberapa hari Lahan tanam sudah siap ditanam Langkah selanjutnya adalah Menanam bibit di dalam lubang tanam Atau pot yang telah disediakan Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan Karena bibit atau tanaman muda Membutuhkan lebih banyak air Buka polybag bibit dengan hati-hati Jangan sampai akar maupun media semainya rusak Masukkan ke dalam lubang tanam Posisikan tepat di tengah lubang dan tegak lurus Timbun kembali dengan tanah gelian Padatkan sedikit agar tidak roboh sirami secukupnya Tambahkan mulsa organik dari daun kelapa Atau jerami untuk melindungi tanah dan penguapan yang berlebihan Dan juga menghindari dari adanya gulma dan hama Untuk penanaman dalam pot Caranya sebagai berikut Pertama, masukkan pecahan genting atau batu batah ke dasar pot Setinggi kurang lebih 5 cm Isi pot dengan media tanam Hingga 1 sepertiga volume pot Masukkan bibit yang sudah dilepaskan dari polybag Tepat di tengah pot dalam posisi tegak lurus Tambahkan sisa media tanam hingga pot hampir penuh Sisakan hanya sekitar 3 cm di bawah bibir pot Sirami agar tanah sedikit memadat Pastikan kelebihan air dapat mengalir keluar dari bawah pot Penyeraman Usai penanaman, bibit tentunya harus dirawat dan dipelihara Agar dapat tumbuh dengan baik Air merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan Pembentukan buah, fotosintesis, dan lain-lain Air melarutkan unsur hara dan membawanya ke seluruh bagian tanaman Dan aktivitas kehidupan sel-sel dalam semua jaringan tanaman Sirami 2 kali sehari untuk penanaman di tanah 3 hari sekali untuk penanaman dalam pot Atau minimal 1 kali seminggu tergantung cuaca dan kondisi tanah Gunakan gembur atau emberat untuk penyiraman yang lebih efektif dan tidak mengikis tanah Pastikan rainase berjalan dengan baik Sehingga air siraman ataupun air hujan tidak mengenang di sekitar akar Pemupukan Unsur-unsur hara dalam tanah dapat hilang karena terbawa air Ketidakseimbangan unsur-unsur hara sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman Kurang tersediaan kadar pospor dalam tanah menyebabkan buah tidak berair dan rasanya hambar Penyebabnya adalah pH tanah yang rendah yang berpengaruh pada ketersediaan unsur makro terutama pospor Karena terikat kation asam berupa aluminium dan besi sehingga mengendap Kurangnya kadar kalium menyebabkan aroma buah kurang kuat dan rasanya asam Kurangnya kadar kalium berkaitan dengan tingginya kandungan kalsium dalam tanah Terutama berpengaruh pada tanaman jeruk Kedua senyawa ini bersifat antagonis Hilangnya unsur-unsur hara tersebut dapat diatasi dengan pemupukan Pupuk tambahan dapat diberikan sejak tanaman berumur 1 bulan dan diulang setiap 30 hari Seatau sebulan sehari sekali Dengan kombinasi yang berbeda pada setiap periode umur Kombinasi pupuk meliputi perangsang buah, kimia, dan pupuk organik Usahakan memperbanyak pupuk organik dalam kombinasi ini agar pertumbuhan lebih bagus dan alami Pupuk organik cukup diberikan 1 tahun, 3 kali, atau minimal 2 kali setahun, dan maksimal 4 kali setahun Pupuk kimia begitu diserap oleh tanaman dapat mempengaruhi warna hijau daun yang menjadi pudar Oleh karena itu, penggunaan pupuk kimia harus dengan perhitungan yang bijaksana Jeruk siap yang ditanam di kebun dapat diberi tambahan pupuk kandang sebanyak 25 kg per pohon Atau NPK 200 gram per pohon Kombinasi pupuk kimia yang dapat memberi pengaruh baik terhadap jumlah dan bobot buah adalah 540 gram P2O5 dan 720 gram K2O Sebagai upaya peningkatan produksi, dapat ditambahkan JPT atau jad perangsang tumbuh yang mengandung bahan aktif triakontamol atau golongan auxin JPT berfungsi merangsang pertumbuhan akar Akar lebih banyak mendorong pertumbuhan, mengaktifkan penyerapan unsur hara, dan meningkatkan keluarnya kuncup dan buah Memperbaiki kualitas panen, atau meningkatkan hasil atau produksi mutu dan warna dan kandungan vitamin Serta menciptakan daya tahan terhadap serangan hama Jeruk siap yang ditanam di dalam pot juga memerlukan pengukukan, terutama karena sering kali tanah ikut mengalir keluar dari dalam pot sebagai akibat dari proses penyeraman Akan tetapi, kadar pupuk yang diperlukan tentu tidak sebanyak jika ditanam di tanah Pemukukan untuk jeruk siap yang ditanam dalam pot dapat menggunakan kombinasi NPK, itu 4 bulan sekali Dan buah kandang atau kuai kambing yang terpermentasi 1 bulan sekali Atau kombinasi NPK dan orea masing-masing 25 gram 1 bulan sekali Penyiangan dan penyulaman Sekalipun tampaknya sebele, penyiangan dan penyulaman merupakan salah satu langkah perawatan dan pemeliharaan tanaman yang sangat penting Penyiangan sangat penting sebagai upaya pencegahan datangnya hama dan penyakit Banyaknya guruma atau tanaman mengganggulannya di sekitar tanaman dapat menjadi inang atau tempat berkembang biaknya hama dan penyakit yang berbahaya bagi tanaman Penyiangan sebaiknya dilakukan secara rutin, setidaknya 3-4 bulan sekali atau bersamaan dengan pemupukan Penyulaman tidak hanya dilakukan untuk mencegah datangnya hama dan penyakit Melainkan juga merupakan salah satu cara penanggulangan atau pemberantasan hama dan penyakit Buang tanaman yang sakit atau terserang hama atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal Ganti dengan bibit yang baru yang seumur dengan tanaman yang dibuang Agar kelak, panen dapat terjadi serentak pada panen penanaman untuk tujuan komersil Ini biasanya dilakukan Untuk penanaman di rumah atau pekarangan atau pot Ganti sama sekali dengan bibit yang baru Khusus untuk penanaman dalam pot Sebaiknya penyulaman diikuti dengan pergantian media tanam Yang baru untuk menghindari masih adanya bibit-bibit hama dan penyakit di dalam media tanam Pemangkasan Waktu muncul tunas berbeda pada setiap pohon Kemunculan tunas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dan cahaya matahari Bulan Januari hingga Mei merupakan puncak tertinggi curah hujan Sekalipun juga masa terjadinya pencahayaan matahari maksimal Pada masa ini tunas-tunas baru bermunculan secara serempak dan lebat Melakukan pemangkasan pada masa ini dapat membatahkan fase dormansi Atau masa istirahat tumbuh Tunas-tunas ketiak daun dan tunas-tunas pada bagian ujung tanaman Sehingga mempercemat kemunculan tunas baru Tanaman jeruk yang dibudayakan dengan tujuan komersil Diharapkan tumbuh tidak terlalu tinggi Untuk memudahkan perawatan dan pemamenan Hal yang sama juga berlaku pada penanaman di pekarangan rumah dan di dalam pot Anda tentu tidak ingin tanaman jeruk siam Anda menjadi terlalu besar Sehingga mendominasi pekarangan Anda Selain merusak pemandangan Pencahayaan rumah menjadi kurang dan kelembapan meningkat Tanaman dalam pot yang terlalu besar juga berisiko merusak pot tempat tumbuhnya Pertambahan tinggi tanaman disebabkan oleh pertumbuhan ujung tanaman Sementara pertumbuhan lateral atau cabang-cabang yang mengarah ke samping Menghasilkan pertambahan lebar tajuk Membiarkan tanaman tanpa pemangkasan Akan membuatnya mudah tumbuh tinggi Lakukan pemangkasan pagar dan pemangkasan terbuka Agar tanaman tidak tercenderung bertambah tinggi Melainkan melebar ke samping Pemangkasan yang baik dan teratur Menyebabkan penetrasi sinar matahari ke tajuk tanaman relatif merata Apabila sinar matahari cukup Hormon tunas muda terangsang untuk melakukan proses generatif Sehingga buah menjadi lebih banyak Fotosintetis lebih efektif Pendistribusian hasil fotosintetis lebih cepat dan lancar Kekurangan cahaya tampak pada daun yang tumbuh lebih lebar Tetapi tipis Pemangkasan juga berpengaruh nyata terhadap ukuran diameter cabang primer di lahan kering Tindakan pemangkasan meliputi pemangkasan ranting Untuk membentuk tajuk dan pemangkasan pemeliharaan Pemangkasan juga merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas buah Vitamin C merupakan hasil sintetis alami atau disintetis alami pada tumbuhan Banyaknya kandungan vitamin C pada buah Tergantung pada banyaknya gula atau CH2O Yang terbentuk melalui proses fotosintetis Terutama jumlah fotosintetis atau hasil fotosintetis Yang dihasilkan sangat tergantung pada banyaknya sinar matahari Yang sampai ke permukaan daun Saat stomata terbuka Pemangkasan yang baik Dan teratur mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif lebih seimbang Sehingga kandungan vitamin C yang terbentuk dalam buah lebih tinggi Cara pemangkasan untuk meningkatkan kualitas buah Adalah dengan memangkas bagian pucuk cabang Yang merupakan pesaing dalam mendapatkan makanan Selain itu pemangkasan tanaman secara serentak Kadangkala juga diperlakukan agar ketersediaan makanan menjadi lebih singkat Sehingga dapat menghambat perkembangan hama Pemberantasan hama dan penyakit Hama yang seringkali dapat ditemukan menyerang tanaman jeruk siam Adalah apits dan mealybux Artinya keluarga kutu-kutuan Dari golongan apits Contohnya apit gas sipi Ada pun dari keluarga kutu-kutuan Antara lain toksok pera SP kutu daun Aonidiella auranti Atau kutu sisik merah Lepidosapes Beki Atau kuku sisik ungu Mejus persisai Atau kutu daun persik Aleurokantus woglumi Atau lalak jeruk Memisia tabasi Atau kutu kebul Planolkokus citri Atau kutu dompolan Dan Diaporina citri Atau kutu loncat Di antara berbagai jenis hama Yang menyerang jeruk siam Apit dan kutu daun Merupakan hama terpenting Karena paling banyak menyerang Dan paling banyak menimbulkan kerusakan Kedua jenis hama ini Menyerang kucuk daun Tangkai Dan batang muda Tanaman paling rentan Menghadapi serangan hama ini Ketika masih pembibitan Peningkatan populasi hama ini Juga sangat cepat Suhu antara 29 sampai 30 derajat celsius Serta kelembapan udara 68 sampai 73 persen Menjadi faktor penunjang Ledakan populasi Kedua jenis hama ini Kutu sisik Menyerang tanaman Pada usia yang lebih dewasa Yaitu setelah Berumur 3 sampai 4 bulan Pada masa ini Kandungan nutrisi tanaman Lebih banyak Hama ini juga menimbulkan Kerusakan yang signifikan Karena menyerang Seluruh bagian tanaman Termasuk daun Ranting Buah Kutu ini menyerang Dengan cara menghisap Nutrisi tanaman Melalui bagian-bagian tanaman Yang diserangnya Faktor yang mempengaruhi Populasi hama serangga Secara umum meliputi Faktor abiotik dan biotik Faktor abiotik Terdiri atas faktor suhu Kelembapan Cahaya matahari Dan angin Faktor biotik Terdiri atas faktor vegetasi Ada tidaknya musuh alami Dan ketersediaan makanan Atau nutrisi Perkembangan hama Dapat dihambat dengan peningkatan kompetisi Antara serangga hama Dan memperoleh makanan Ruang gerak Dan tempat berlindung Serangga dapat hidup Pada rentang suhu minimal 15 derajat celsius Optimal pada suhu 25 derajat celsius Dan maksimal 45 derajat celsius Suhu mempengaruhi Fisiologi Kelimpahan Dan distribusi Serangga Kelembapan udara Berpengaruh terhadap Kadar air Sehe serangga Dan siklus hidupnya Mengatur aktivitas Dan persebaran Dengan memahami Faktor-faktor ini Dapat dipahami Bahwa pengendalian hama Efektif Jika menyeluruh Dalam sebuah sistem Pengendalian hama Terpadu Prinsip dasar sistem ini Adalah Pementauan ekosistem Yaitu melakukan pengamatan Terhadap kelimpahan hama Serangga Langkah awal adalah Dengan pengaturan Jarak tanam Yang tidak terlalu rapat Untuk mengurangi risiko Kelembapan Dan kurangnya Sinar matahari Di sekitar tanaman Penyiangan Pemangkasan Dan penyulaman Juga menjadi bagian Dari upaya Pencegahan Serangan hama Penggunaan pesticida Hendaknya Sangat dibatasi Terutama Untuk pesticida kimia Berbagai jenis kutu Sangat efektif Diberantes Dengan pesticida Berbahan aktif Provenovos Akan tetapi Bahan kimia ini Berisiko Merusak Keseimbangan ekosistem Membunuh musuh-musuh Alami hama Dan bersifat racun Pemberian Provenovos Secara Rutin Dua minggu sekali Dapat meningkatkan Resistensi Dan Resistensi Hama Terhadap Pesticida ini Pesticida alami Seperti Ekstrak daun Mimba Atau sejenisnya Lebih disarankan Karena lebih ramah lingkungan Polikultur Dapat meningkatkan Keragaman habitat Dan ekosistem Di sekitar tanaman Penanaman Banyak jenis tanaman Dalam satu kebun Dapat meningkatkan Keberagaman hama Yang satu Sama lain Dapat bersifat Sebagai musuh Alami Terhadap yang lain Dengan meningkatkan Kompetisi Dan jarang Jaring makanan Di sekitar tanaman Jeruk siam ini Dapat berupa Kerusakan tanaman Dapat dikurangi Ada pun penyakit Yang terpenting Pada jeruk siam Antara lain Diplodia Dan CPBD CPPD Diplodia Atau blendok Disebabkan oleh Jamur Diplodia Natalensis Penyakit ini Menyerang batang Atau cabang Tanaman jeruk Dengan gejala kulit Pada ketik cabang Mengeluarkan gom Yang menarik Perhatian kumbang Warna kayu Menjadi keabuan Kulitnya mengering Dan mengelupas Penyebab Penyebaran Penyakit ini Melalui luka Yang ada Pada tanaman CVPD Atau Citrus Pain Ploem Regeneration Adalah Penyakit kerusakan Pembulu Ploem Tanaman jeruk Yang disebabkan oleh Bakteri Liberobacter Asiaticum Bakteri ini Disebarkan oleh Kutu loncat Sebagai Faktor Gejalanya Antara lain Daun menjadi Kecil-kecil Dan berbentuk Lancip Buah kecil-kecil Dan rasanya Asam Biji busuk Dan pangkal buah Berwarna jingga Untuk mengatasi Penyakit ini Anda harus Mengatasi Sedangkan Kutu loncat Terlebih dahulu Menghindari Kelembapan Tinggi Penggunaan Pungisida Dan insektisida Secara bijaksana Serta pengaplikasian Bubur California Pada Bagian-bagian Tanaman Yang mengalami Luka Adalah Beberapa Cara Mengatasi Penyakit Jeruk Siam Bubur California Adalah Larutan Yang dibuat Dari Campuran Gamping Atau Kapur Belerang CUSO4 Dan air Cabut Dan membakar Tanaman Yang mendapat Serangan Berat Pangkas Bagian Tanaman Yang diserang Serta Menjaga Sanitasi Lingkungan Merupakan Langkah-langkah Mencegah Penyebaran Penyakit Lebih Lanjut Menjaga